Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Salam M7 Kembali di channel M7 Barokat Kita bertemu, semoga kita semuanya Sehat lalu, amin ya robbal alamin Sobat M7 semuanya, video ini merupakan Request dari Bunda Oca Berada di Tasik Malaya Beliau akan membangun sebuah Bangunan sekolah, yaitu Taman Kanak-kanak dan Playgroup Posisi tanahnya aneh Seperti inilah tanahnya Jalan rayanya berada di sini Kemudian di sini Ada tanah berbentuk kotak Di belakangnya berbentuk kotak lagi Tetapi posisinya main slim Letter Z Ini nanti akan dibangun dua lantai Ini adalah lantai yang pertama Ini nanti akan ada beberapa alternatif desain Ini adalah desain yang pertama Dari depan, di sini adalah parkir motor Bisa untuk 10 motor Kemudian di sini adalah parkir mobil Empat, kemudian di sini adalah terasnya Masuk ke sini, di sini adalah teras Yang kalau ke sini adalah ruangan kelas Area sini adalah jendela Agar pencahayanya dari kelasnya Juga bagus Ketika tidak ada AC Suatu saat bisa dibuka Agar pergantian udara Di sini ada kantor TU Di sini bisa jendela atau loket Di sini pintu masuknya Kemudian di sini adalah kamar mandi umum Sehingga orang tua yang jemput Yang nganter atau apa Itu tidak masuk ke dalam sekolahan Kalau mau pipis Posisi WC-nya ini adalah WC duduk Tidak hadap kiblat dan tidak membelakang kiblat Di sini disediakan kursi Karena menurut Bunda Oca Di sini dilatih agar Anak-anak masuk ke dalam Itu copot-copot bajunya di dalam Kemudian duduk di sini Nanti kalau sudah pakaiannya bawah Dicopot baru BAB ataupun kencing Kemudian di sini adalah penyegat Bisa pagar 1,5 Ataupun partisi Ataupun roster Di sini adalah playground Kemudian di sini tangga Menuju lantai 2 Naiknya dari sini Ke atas Kemudian di sini adalah playground lagi Di sini ada 2 kelas besar Yaitu 6x6 2 Kemudian di sini adalah kantor kepala sekolah Gabung sama UKS Karena ketika ada anak sakit Nah ini dijaga sama kepala sekolahnya Sampai dijemput lagi Area sini adalah koridor kelas Kemudian di sini adalah untuk wastafelnya Kemudian di sini adalah 2 kamar mandi Diperuntungkan untuk anak-anak Posisinya Panjang Kamar mandi ini panjang 2,5 Dengan posisi 1,5 Lebarnya Isinya adalah WC duduk WC duduk Di sini juga disediakan kursi-kursi Agar anak-anak bisa duduk di sini dulu Menyiapkan pakaiannya Di sini adalah dapur Di sini adalah kompor Di sini adalah luar Di sini adalah taman belakang Ini adalah untuk sirkulasi udara dan cahaya Area kamar mandinya Juga untuk dapat penyinaran Di sini nanti untuk jemuran Pel-pelan Kain lap Handuk Dan macam-macam Sobat M7 semuanya Ini adalah lantai 2-nya Lantai 2-nya Di sini adalah void Jadi ada lubang yang bisa tembus ke lantai 1 Kemudian di sinilah tempat naiknya Di sini koridornya Di sini perpustakaan Jadi perpustakaannya terbuka Di sini nanti juga untuk bisa sholat jamaah Di sini adalah area wudhu Area wudhu Dua pintu jadi keluar masuk tidak tabraan Di sini juga ada tempat untuk wudhu Di sini wastafel Kemudian di sini kamar mandi Kamar mandinya posisinya sama persis Di atasnya kamar mandi lantai 1 Di sini kelas-kelas sama Kemudian kantor Nah jadi ada dua kantor Lantai 1 ada kantornya Lantai 2 ada kantornya Kemudian ke sini adalah kelas lagi Kelas ini memanjang ukurannya Seperti ini Kemudian di sini adalah teras Ada balkon Di sini tidak ada tingkat Di sini bisa melihat parkiran Nah sobat M7 semuanya Seperti inilah simulasi Ketika denahnya saya gabungkan Jadi dua lantai Posisinya Kalau seperti ini Di sini adalah playground Dibatasi oleh tangga Kemudian playground lagi Jadi yang ini adalah naiknya Tangganya menuju ke sini Later L Sampai di sini Tiap naikan tangga ini Karena untuk anak-anak adalah 17 cm Jadi setiap naik adalah 17 cm Kesininya 30 cm Nah seperti ini Di lantai 2 Koridornya seperti itu Kemudian pada area belakang Di sini adalah untuk sirkulasi Area jemuran bawah Atau taman Di atas Posisinya Parkiran mobil Sama parkiran motor Tidak habis oleh bangunan atasnya Nah seperti ini Sehingga nanti ketika dibuat fasadnya Estetikanya bagus Sobat M7 semuanya Ini adalah denah Yang agak sama Pada segi Pembagian ruangannya Tetapi yang berbeda adalah Tempat untuk naik tangganya Naiknya dari sini Kemudian ke sini Untuk yang lain-lain Sama persis Dan inilah posisi Yang di lantai 2 Di sini adalah Voidnya seperti ini Nah inilah ketika Saya simulasikan Menjadi 2 lantai Perbedanya apa dengan yang tadi Kalau tangganya di pojok sana Maka Area lapangan ini Area playground ini Luas dan panjang Dari ujung sana Sampai ujung sini Area sini juga lebih panjang Karena dimulai dari sini Tidak ada yang berada Di sebelah sini Kalau yang ini Tangganya kan berada di tengah Sehingga Playgroundnya terbagi Menjadi 2 bagian Kalau yang ini Playgroundnya utuh Dari depan sampai belakang Nah seperti ini Nanti silahkan Mana yang akan dipilih Berikutnya Sobat M7 semuanya Ini adalah model Yang berikutnya Di sini ada tambahan Yaitu ada tempat ngajinya Ada tempat pembelajaran Al-Quran Sehingga Area parkirnya Di sini area parkir mobil Di sini parkir motor Parkir motor Ditambah lagi Di sebelah sini Di sini tetap Ini tetap Ini tetap Yang lain tetap Kemudian ada perbedaan Yang sini Kamar mandinya Panjangnya 3 meter Kalau yang awal tadi kan 2,5 Tapi kalau yang ini Adalah 3 meter Perbedaannya berarti Pada area yang sebelah sini Sobat M7 semuanya Sedangkan di lantai 2 nya Ini banyak yang berbeda Kalau yang tadi kan 3 kelas Kemudian satunya kantor Kalau yang ini Semuanya menjadi kelas Tetapi lebih kecil ukurannya Kemudian ke sini sama Perbedaannya lagi Di sini adalah koridor Atau teras Di sini ruang kelas Kemudian di sini ada kamar mandi Jadi kamar mandinya Untuk guru Dan sebelah depan ada Kemudian untuk kantornya Berada di sini Untuk posisi kantor Berarti berada Di atas bangunan Tempat pengajian Seperti M7 semuanya Kalau disimulasikan Berarti Kalau yang ada tempat Ngajinya adalah seperti ini Sehingga Ada bagian Yang menonjol keluar Nah seperti ini Yang berada Di pojok kanan Kemudian di sini Ada koridornya Nah ini kelasnya Pada area belakang Kamar mandinya Berada di atasnya Kamar mandi lantai 1 Sehingga Instalasi pipa Sanitasinya Juga mudah Yang berikut ini Sama seperti yang tadi Ada tempat pengajiannya Yang berbeda adalah Tempat tangganya Kalau seperti ini Tangganya di pojok Sehingga di sini Untuk playgroundnya Bisa memanjang Kalau disimulasikan Dua lantai Berarti Yang lain-lain Depan sama Tetapi Kalau tangganya Di belakang Maka area untuk playgroundnya Menjadi panjang Seperti ini Nah sobat M7 semuanya Demikian review saya Pada video kali ini Semoga video kali ini Bisa bermanfaat dan barokah Untuk kita semuanya Khususnya untuk Bu Oca dan Yayasan Terima kasih atas segala perhatian Mohon maaf atas segala kekurangan Wassalamualaikum warahmatullahi Wabarakatuh Salam M7 Salam M7